Liga 1 2023-2024 berlangsung di Tangerang, Jumat 23 Februari 2024 yang mempertemukan Persita Tangerang versus Persebaya Surabaya. Kedua tim ini bermain cukup apik dan sama-sama menggunakan tempo bertahan, alhasil babak pertama ini nyaris tanpa gol. Namun, jelang turun minum Persita Tangerang meningkatkan lini serang untuk memperkuat timnya agar dapat menembus kotak penalti Persebaya. Dengan usaha dan kerjasama yang baik, akhirnya tendangan bebas dari Sin Yeon yang semula mengenai Paulo Henrique ternyata membuat bola berubah arah masuk ke gawang Persebaya. 1-0 untuk keunggulan Persita Tangerang. Di babak kedua lantaran tertinggal, Persebaya mulai uncuk kekuatan dan mulai membangun serangan dari sisi sayap secara berulang hingga mengancam gawang Persita Tangerang. Serangan ini terus dilancarkan oleh Persebaya. Kombinasi dan kerjasama pemain Persebaya, yakni antara Oktavianus dan Kasim yang memberi umpan bola ke arah kotak penalti, membuat Paulo Henrique dapat menuntaskan bola bersarang di Persita Tangerang. Tepat pada menit ke-76, sehingga skor pun kini menjadi satu sama. Dari pertandingan ini, imbang satu sama. Kini Persita Tangerang menempati peringkat 15 dari 27 poin dalam 25 laga yang dilakoninya. Sementara Persebaya, Surabaya berada di peringkat 12 dengan capaian 31 poin. Tim Redaksi melaporkan.